Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Kehidupan seseorang di masa yang akan datang Dan saya berharap Ada banyak orang tua yang Ikut Berpartisipasi Mendengarkan sharing ini Yang masih memiliki Anak-anak Berusia balita Sebab Semakin Siap Kita mempersiapkan Anak-anak kita dengan pengasuhan Yang bertahap Dengan tahapan yang Tepat Insya Allah semakin Baik ya Hasil yang bisa kita Petik di masa yang akan datang Ya Insya Allah ya Semua Sahabat disini Sebagai orang tua Pasti Berkontribusi dalam Proses pendidikan Seorang anak Tetapi Sayangnya Seringkali kita terjebak Dalam rutinitas-rutinitas Harian Yang Sifatnya berulang Tetapi Belum tentu Memiliki makna yang dalam Yang betul-betul Memberikan kontribusi Positif Dan besar Terhadap Perubahan Pribadi anak-anak kita Dalam rangka Mempersiapkan mereka Hidup Hidup Gelak Bersosial Di masyarakat Saat mereka harus Menjalankan kehidupan Secara mandiri Kita sering terjebak Pada Rutinitas yang Seolah-olah Peduli Terhadap pendidikan Anak-anak Tetapi Efeknya mungkin Tidak terlalu besar Ya Seperti misalnya Sibuk Mengantar Jemput anak Sekolah Sibuk Mencari uang Untuk bisa membayar SPP Sibuk Mengantar Anak kursus dan les Atau Membantu mereka Mengerjakan PR Membantu Menerangkan pekerjaan Yang susah Membantu Persiapan ujian Atau bahkan Buat ibu yang Sangat rajin Sampai Membantu Meresume Pelajaran Nah Padahal 15 tahun Pertama Ini Pengasuhan Yang kita jalankan Dapat Mewarnai Apakah Seorang Anak Telah Memiliki Bekal Yang cukup Untuk menempuh Jalan Pakwa Ketika Nanti Mereka Sudah Mencapai Akil Balik 15 tahun Pertama Juga Sangat Mewarnai Apakah Anak-anak Memiliki Bekal Yang cukup Untuk Bisa Menjadi Pribadi Yang Berakhlak Mulia 15 tahun Pertama Juga Mewarnai Apakah Mereka Memiliki Bekal Yang cukup Untuk Bisa Bersemangat Menjalankan Syariat Allah Sejak Pertama Pertama Kali Pena Menuliskan Segala Amal Perbuatan Yang dilakukan Anak-anak Kita Di Dunia 15 tahun Pertama Juga Cukup Mewarnai Apakah Mereka Memiliki Bekal Untuk Bisa Hidup Mandiri Tidak Hanya Dalam Tinjauan Finansial Tetapi Pada Segala Aspek Yang Membutuhkan Kemandirian Seperti Kemandirian Memecahkan Masalah Kemandirian Dalam Kehidupan Sosial Kemandirian Dalam Kehidupan Beragama Nah Ini Cukup Ditentukan Di 15 Tahun Pertama Usia Seorang Anak Termasuk Hal Ini Juga Akan Mewarnai Bagaimana Berilaku Seksual Mereka Ada Mereka Berinteraksi Dalam Pergaulan Terutama Kepada Lawan Jenis Dan Pada Akhirnya Akan Mewarnai Bagaimana Mereka Mengawali Langkah-langkah Mereka Dalam Membangun Keluarga Jadi Banyak Ya Yang Penting Yang Harus Kita Perhatikan Di 15 Tahun Pertama Meskipun Jika Upaya-upaya Ini Terlewat Bukan Berarti Kita Betul-betul Terlambat Gagal Atau Tidak Bisa Mengejar Sama Sekali Tetapi Sesuatu Yang Mungkin Tertinggal Pasti Membutuhkan Energi Yang Cukup Besar Untuk Menyusul Ya Sementara Sesuatu Yang Lebih Kita Siapkan Dari Awal Dan Secara Bertahap Mudah-mudahan Bisa Memberikan Hasil Yang Optimal Ya Jadi Upaya Kepedulian Pada Pendidikan Yang Sifat Nerotinitas Yang Seperti Saya Sampaikan Itu Belumlah Otomatis Membuat Seorang Anak Ini Siap Menjalankan Hidup Secara Mandiri Untuk Meraih Kehidupan Yang Bermertabat Di Dunia Dan Kemuliaan Di Akhirat Bahkan Dukungan Dukungan Belajar Yang Sifatnya Nerotinitas Tadi Belum Kemudian Secara Otomatis Membuat Anak Memiliki Kemampuan Memacakan Masalah Kemudian Memiliki Keterampilan Hidup Gitu Ya Untuk Bisa Berjalan Menyusuri Kehidupan Dengan Cara Mandiri Bahkan Keterampilan Keterampilan Sederhana Yang Mungkin Berkaitan Dengan Kebutuhan Dirinya Juga Belum Secara Otomatis Membuat Anak Bisa Memiliki Kemampuan Dalam Merespon Masalah Kemudian Bekerja Secara Efektif Dan Efisien Dalam Merespon Masalah Atau Tugas Atau Tanggung jawab Gitu Ya Tidak Tidak Juga Kemudian Secara Otomatis Membuat Anak Itu Bisa Memiliki Kedewasaan Dan Kematangan Berfikir Karena Kita Juga Mungkin Pernah Melewati Masa Dimana Mengikuti Kurikulum Sekolah Bahkan Sekolah Favorit Sekalipun Dulu Apabila Spek Pendidikannya Tidak Memperhatikan Pada Kepribadian Karakter Ini Kemudian Puncul Ya Anak-anak Yang Mungkin Lulusan SMA Tetapi Jauh Dari Kedewasaan Dan Kematangan Dikir Kemudian 15 tahun Pertama Juga Akan Mewarnai Bagaimana Kepiawaian Seorang Anak Dalam Mengambil Keputusan Bahkan Itu Adalah Sarana Untuk Melatih Mereka Memiliki Daya Juang Dalam Menghadapi Tantangan Bagaimana Endurance Mereka Itu Dalam Menghadapi Gangguan Tambatan Tantangan Itu Kita Latih Secara Bertahap Sejak Mereka Kecil Dan Jika Kita Abai Dalam Memperhatikan Hal Ini Maka Sangat Memungkinkan Mereka Tumbuh Menjadi Pemuda Yang Lemah Mudah Menyerah Melesaikan Persoalan Dengan Materi Atau Bahkan Berhenti Atau Bahkan Dengan Lari Dari Masalah Ya Jadi 15 tahun Pertama Adalah Peletak Dasar Dari Berbagai Hal Yang Sangat Penting Dibutuhkan Seseorang Untuk Bisa Menjalani Kehidupannya Di masa Yang Datang Termasuk Melatih Mereka Untuk Beradaptasi Dengan Lingkungan Serta Bagaimana Mereka Memiliki Kepekaan Sosial Sehingga Bisa Bersemangat Untuk Mengambil Peran Dalam Kehidupan Sebagai Pemberi Solusi Dari Problematika Sosial Bahkan Dalam Konteks Yang Lebih Besar Mereka Berperan Berkontribusi Dalam Memberikan Solusi Terhadap Problematika Umat Dengan Sikap Relak Berkorban Tentunya Sehingga Pada Akhirnya Upaya Yang mereka Lakukan Mampu Menciptakan Suatu Karya Yang Bisa Menjadi Amal Jariahnya Yang Tentunya Memberikan Perbaikan Atau Kebermanfaatan Bagi Umat Rutinitas Harian Kita Dalam Menemani Proses Pendidikan Anak-anak Seperti yang Saya Ceritakan Tadi Juga Tidak Kemudian Otomatis Membuat Anak-anak Ini Memahami Dan Melaksanakan Isi Al-Quran Meskipun Kita Misalnya Secara Aktif Untuk Menemani Mereka Menghafal Al-Quran Mengetes Mengajar Ngaji Dan segala Macamnya Dan Kesemua Ilmu Yang Mereka Pelajari Di Sekolah Di Kursus Atau Bahkan Di Rumah Ini Terkadang Belum Secara Otomatis Mampu Diterapkan Dalam Konteks Kehidupan Sekalipun Mereka Sangat Berprestasi Dalam Ujian-ujian Yang diselenggarakan Dalam Lembaga Lembaga Pendidikan Tersebut Gitu Ya Jadi Penting Peran Kita Untuk Meletakkan Dasar Dari Berbagai Aspek Kepribadian Seorang Anak Dan Itu Kita Fokuskan Di 15 Tahun Pertama Sebab Bisa Ditanyakan Kepada Orang tua Senior Ketika Sudah Balik Anak-anak Itu Hampir Sudah Tidak Menjadi Milik Kita Lagi Ya Memang Dari awal Juga Bukan Milik Kita Tetapi Titipan Allah Tetapi Terasa Sekali Bahwa Mereka Tidak Lagi Berada Di Sekitar Kita Lebih Lama Sebagaimana Lempelnya Ketika Mereka Masih Balita Mereka Sudah Mulai Memiliki Kehidupan Masing-masing Kesibukan Sekolahnya Kemudian Organisasinya Mereka Sudah Mulai Lebih Banyak Berinteraksi Dengan Teman-teman Sepermainannya Dan pada Saat itu Mungkin Lebih Banyak Doa Yang kita Kencangkan Agar Allah Senantiasa Menjaga Anak-anak Kita Dalam Ketaatan Kepadanya Tetapi Ada Banyak Hal Yang Kemudian Berbeda Gitu Ya Dengan Pengasuhan Ketika Mereka Masih Kecil Dan pada Saat Itulah Sangat Terasa 15 Tahun Pertama Menjadi Sesuatu Yang Sangat Berharga Dan Investasi Dalam Pengasuhan Di masa Yang akan Datang Termasuk Bagaimana Kedekatan Kehangatan Hubungan Yang kita Bangun Atau Kelengketan Yang kita Ciptakan Ini nanti Akan Sangat Bermanfaat Ketika Mereka Sudah Jauh Ya Dari Jangkauan Kita Secara Fisik Jadi Jadi Jika kita Lihat Dari Tinjauan Aspek Aspek Yang Penting Untuk Diletakkan Fondasinya Di 15 Tahun Pertama Maka Nyatalah Bahwa Orang tua Betul-betul Memiliki Peran Sebagai guru Pertama Dan Utama Dalam Sekolah Kehidupan Anak-anak Dan Kita Perlu Mengambil Andil Yang Besar Untuk Mendukung Proses Belajar Dan Proses Pendidikan Anak-anak Sesuai Dengan Keunikannya Keunikan Kapasitasnya Keunikan Kepribadiannya Dan Kebutuhan Mereka Dalam Setiap Tahapan Usia Karena Anak-anak Terlahir Dengan Fitrahnya Ia bukan Kertas kosong Yang Sama Tapi Ia Terlahir Dengan Membawa Potensi Bawaan Yang Unik Ya Yang Kalau Kita Bisa Optimalkan Maka Setiap Potensi Itu Akan Melahirkan Apa Yang Menjadi Modal Dasarnya Dan Fitrah Ini Seperti Benih Layaknya Tanaman Benih Ini Hanya Tumbuh Di Tempat Yang Memang Sesuai Dengan Pencipta Bawaannya Ia Akan Menjadi Tumbuh Dengan Baik Ketika Ditanam Di Tempat Yang Tepat Dan Diperlakukan Dengan Cara Yang Tepat Sesuai Manual Book Oke Sekarang Bagaimana Kita Berusaha Untuk Mendorong Setiap Potensi Bawaan Tersebut Agar Betul-betul Melahirkan Ahlak Kul Karimah Yang Memancarkan Keberkahan Kebaikan Bagi Semesta Ketika Kita Berbicara Peran Kita Sebagai Guru Utama Dan Pertama Bagi Anak Anak Tentu Tidak Satu Gaya Yang Kita Terapkan Dalam Pendidikan Ini Sepanjang Hidup Mereka Karena Anak Anak Terus Tumbuh Dan Berkembang Dan Mereka Memiliki Kebutuhan Dalam Setiap Tahapan Perkembangannya Juga Keterbatasan Ya Maka Di Tujuh Tahun Pertama Pola Hubungan Guru Utama Dan Pertama Yang Kita Bangun Ini Kita Menempatkan Diri Sebagai Fasilitator Dan Anak Anak Ini Sebagai Pemain Kebayangin Namanya Fasilitator Itu Ya Mungkin Lebih Di Drive Oleh Yang Punya Acara Ya Sementara Kita Hanya Memfasilitasi Selama Kita Mampu Kita Optimalkan Kita Siapkan Kita Dukung Kita Berikan Kita Bangun Suasananya Sementara Sementara Yang Menderive Adalah Keinginan Dan Kebutuhan Anak-anak Kita Apa yang Kemudian Kita Tekankan Di Tujuh Tahun Pertama Baik Agar Aspek-aspek Yang mungkin Tadi Sempat Saya Singgung Itu Bisa Lebih Optimal Hasilnya Maka Titik tekan Materi Di Usia Tujuh Tahun Pertama Yang pertama Adalah Membangkitkan Kesadaran Allah Sebagai Rab Sebagai Khaliqan Pencipta Rezikan Sebagai Pemberi Reziki Juga Malikan Sebagai Penguasa Bagaimana Anak-anak Diberikan Wawasan Serta Lingkungan Yang Mampu Membuat Mereka Memiliki Imajinasi Positif Terhadap Allah Berikut Dengan Kesadaran Fungsi Dan Peran Allah Di Dalam Kehidupannya Kemudian Di Masa Ini Juga Anak Harus Memiliki Pengalaman Sensomotorik Yang Kaya Bahkan Dari Permainan-permainan Sederhana Saja Kita Kita Bisa Mencapai Aspek-aspek Yang Tadi Saya Sebutkan Di Atas Dengan Tahapan-tahapan Yang Sederhana Menuju Anak tangga Yang Lebih Kompleks Seperti Dari Pengalaman Sensomotorik Anak-anak Mungkin Belajar Bersosialisasi Memecahkan Masalah Beradaptasi Dengan Lingkungan Dan Lain-lain Kemudian Kalaupun Kita Mau Bermain Maka Di Usia Ini Lebih Banyak Kita Lakukan Permainan Yang Sifatnya Imajinatif Seperti Role Playing Dan Bukan Permainan Yang Sifatnya Kognitif Ini Penting Dari Permainan Role Playing Saja Anak-anak Bisa Memahami Peran Perasaan Situasi Termasuk Belajar Tentang Sebab Akibat Dan lain-lain Di tujuh tahun pertama Ini juga Masa kemasan Untuk Mengajarkan Bahasa Ibu Yang utuh Sampai Anak Kemudian Memiliki Kemampuan Untuk Menyatakan Gagasan Yang baik Jadi Tidak Hanya Verbal Tetapi Disiapkan Untuk Bisa Menyatakan Gagasannya Dalam Bentuk Yang Lain Bisa Ide Kreativitas Atau Nanti Mungkin Di fase Selanjutnya Bisa Bisa Melalui Tulisan Termasuk Di dalamnya Kita latih Secara bertahap Bagaimana Anak-anak itu Mampu Mengungkapkan Perasaan Dan pikirannya Sejak Mereka Berusia Dua tahun Pertama Pun Kita latih Untuk Mengurangi Intensitas Dan frekuensi Tantrum Dengan Melatih Mereka Mengungkapkan Perasaan Dan pikirannya Dan ini Kalau diteruskan Menjadi Satu kebaikan Anak-anak Terbiasa Untuk Mengungkapkan Gagasan Gagasan Mereka Kemudian Cara Mereka Belajar Di usia Ini adalah Mereka Belajar Langsung Di alam Dan Belajar Bersama Alam Jadi Belajar Melalui Pengalaman Mereka Mereka Nanti Kita Akan Dapati Anak-anak Di Tujuh Tahun Pertama Itu Mengetahui Banyak Hal Memahami Banyak Hal Padahal Kita Tidak Pernah Secara Serius Dan Sistematis Mengajarkannya Karena Melalui Pengalaman Mereka Kemudian Tanpa Sadar Mempelajari Sesuatu Dan Kemudian Di usia Ini Juga Mereka Belajar Melalui Kehidupan Jadi Semakin Kaya Pengalaman Mereka Semakin Banyak Informasi Yang Mereka Ketahui Maka Meskipun Tidak Sadar Mereka Belajar Sebenarnya Mereka Akan Lebih Banyak Mempelajari Sesuatu Jadi Nanti Jangan Kaget Kalau Menemukan Anak-anak Yang Tiba-tiba Mogok Sekolah TK Kalau TK-nya Tidak Mampu Memberikan Pengalaman Yang Kaya Karena Mungkin Anak-anak Merasa Bahwa Apa yang Diberikan Sesuatu Yang mungkin Sudah mereka Tahu Karena Sebelumnya Mereka Memiliki Kekayaan Wawasan Informasi Serta Pengalaman Di usia 7 tahun Pertama Kita Harus Menaruh Perhatian Dalam Kecerdasan Emosi Seorang Anak Bagaimana Kita Mengajarkan Mereka Untuk Memahami Beragam Variasi Emosi Serta Melatih Mereka Untuk Menempatkan Emosi Secara Lebih Tepat Bijak Dalam Mengungkapkan Serta Kelak Nanti Memiliki Kemampuan Untuk Mengelola Setiap Emosi Ini Menjadi Sesuatu Yang Melahirkan Kebaikan Meskipun Harus Kita Ingat Bahwa Di 7 tahun Pertama Proses Perkembangan Emosi Ini Membutuhkan Proses Yang Panjang Yang Meminta Kesabaran Kita Karena Mungkin Apa yang Kita Ajarkan Dan Kita Sampaikan Tidak Tidak Langsung Mudah Diterima Oleh Seorang Anak Tetapi Pengalaman Pengalaman Mereka Untuk Merasakan Variasi Emosi Dan Belajar Untuk Mengelolanya Akan Menjadi Pengalaman Yang Berharga Di Masa Yang Datang Jadi 7 tahun Pertama Kita Memang Harus Lebih Sabar Memperlakukan Mereka Dengan Mengikuti Terlebih dahulu Ritme Yang Mereka Ciptakan Sebelum Kemudian Memasukkan Mereka Kepada Dunia Orang Dewasa Yang Lebih Kita Inginkan Yaitu Yang Kita Fikirkan Lebih Sesuai Dengan Norma Nilai Dan Aturan Yang Berlaku Tetapi Dalam Fasa 7 Sampai 10 Tahun Pola Hubungan Menjadi Fasilitator Ini Harus Kita Ubah Menjadi Pembimbing Dan Pelatih Dan Secara Fitrah Anak 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 Yang Sedari Kecil Memiliki Gairah Untuk Belajar Mengetahui Sesuatu Mencari Tahu Sesuatu Gairah Untuk Mengeksplorasi Ini Akan Menemukan Masa Keemasannya Di Usia 7 Sampai 14 Tahun Terutama 7 Sampai 10 Titik Titik Kritis Bagaimana Seorang Anak Itu Kita Dorong Untuk Menjadi Manusia Pembelajar Nah Di Fasa 7 Sampai 10 Kita Menjadi Pembimbing Dan Pelatih Maka Tentu Ada Proses Yang Memang Kita Ciptakan Arusnya Tidak Hanya Sekedar Mengikuti Keinginan Anak Dan Memfasilitasinya Nah Di Usia 7 Sampai 10 Untuk Kehidupan Beragama Kita Berusaha Untuk Membangkitkan Kesadaran Allah Sebagai Malik Sebagai Penguasa Disini Mereka Tentu Akan Belajar Tentang Perintah Larangan Allah Tentang Penghambaan Diri Terhadap Allah Karena Disini Kita Sudah Mulai Masuk Pada Fasa Belajar Beribadah Melatih Mereka Untuk Secara Konsisten Beribadah Meskipun Latihan Itu Tidak Kita Lakukan Secara Instan Tetapi Membutuhkan Waktu Tiga Tahun Sampai Allah Kemudian Meminta Anak Anak Kita Untuk Berkomit Melaksanakannya Barulah Di Usia Ini Adalah Usia Yang Lebih Tepat Untuk Mengajarkan Mereka Belajar Kognitif Secara Simbolik Jadi Kita Tidak Perlu Harus Bergegas Pada Sesuatu Yang Memang Belum Perlu Apalagi Itu Bukan Sesuatu Yang Wajib Dalam Pandangan Syariah Jadi Ada Masanya Ya Anak Anak Lebih Siap Untuk Belajar Tentang Sistem Simbolik Tentang Peraturan Bahkan Tentang Dunia Alamiah Sebab Akibat Sunatullah Dan Segala Macamnya Sebelum Itu Mungkin Pemaknaan Mereka Terhadap Kehidupan Banyak Diwarnai Oleh Imajinasi Yang Mungkin Belum Tentu Sesuai Dengan Nilai-nilai Sunatullah Nah Ketika Tadi Di Tujuh Tahun Pertama Kita Fokus Menekankan Bahasa Ibu Supaya Mereka Bisa Mampu Menyampaikan Gagasan Tentunya Di Tujuh Tahun Pertama Baru Pada Ungkapan Lisan Ya Yang Memperkaya Apa Pengungkapan Gagasan Di Luar Ekspresi Emosi Seperti Mimik Wajah Atau Gester Tubuh Karena Pada Dasarnya Setiap Orang Punya Kebutuhan Untuk Menyampaikan Gagasan Tetapi Tidak Semua Orang Mampu Mengungkapkan Gagasannya Melalui Bahasa Yang Baik Atau Bahkan Banyak Diantara Mereka Yang Abai Dalam Dalam Pelatihan Bahasa Ini Kemudian Lebih Banyak Mengungkapkan Gagasan Mereka Hanya Melalui Ekspresi Ekspresi Emosi Saja Ya Tapi Di Usia 7 Sampai 10 Ini Kita Harapkan Bahasa Ibu Mereka Semakin Lebih Sempurna Bahkan Sudah Mulai Pada Melahirkan Atau Melatih Diri Melahirkan Karya Literasi Jadi Jika Seorang Anak Pandai Mulai Pandai Menulis Mungkin Bisa Membuat Karangan Karangan Singkat Atau Dalam Bentuk Lain Mereka Sudah Bisa Menjelaskan Sesuatu Mempresentasikan Sesuatu Dengan Sederhana Tetapi Sudah Menggunakan Bahasa Yang Lebih Terstruktur Bahkan Bernilai Sastra Nanti Kita Bisa Melihat Anak Anak Yang Terbiasa Dengan Bahasa Baku Ilmiah Yang Biasanya Dilakukan Melalui Proses Kegiatan Membaca Buku Ini Nanti Kita Akan Lihat Sangat Beda Kemampuannya Dalam Hal Mengungkapkan Gagasan Ilmiah Ilmiah Di usia 7-10 Secara Tidak Sadar Kebiasaan Kita Untuk Membahas Buku Dengan Struktur Kalimat Yang lebih Baku Ini akan Mewarnai Cara Belajar Melalui Melalui Pengalaman Pengalaman Hidup Baik Apa Yang Mereka Lalui Alami Maupun Apa Yang Mereka Lihat Dan Dengar Dari Lingkungan Sekitar Kalau Gairah Belajar Mereka Bagus Nah Di usia 7-10 Ini Biasanya Mereka Sudah Mulai Banyak Ide Dan Inspirasi Bahkan Ide Dan Inspirasinya Ini Sudah Mulai Menyambut Ya Peran Mereka Untuk Memberikan Solusi Dalam Permasalahan Permasalahan Sederhana Yang Mereka Temui Kalau Anak-anak Berada Dalam Lingkungan Belajar Yang Memudahkan Mereka Untuk Menyalurkan Daya Eksplorasi Biasanya Anak-anak Akan Lebih Mudah Untuk Menyelami Ya Mencoba Mempelajari Apa Si Sesungguhnya Hal Yang Mereka Suka Dan Merupakan Kekuatan Potensi Kekuatan Intelijensi Yang Mereka Miliki Yang Merupakan Karunia Spesifik Yang Allah Berikan Kepada Setiap Individu Bapak Ibu Yang Memiliki Banyak Waktu Untuk Melihat Aktivitas Anak-anak Gerak-gerik Mereka Cara Mereka Merespon Situasi Bahkan Cara Mereka Bermain Ini Mulai Akan Bisa Melihat Dimana Kecenderungan Kekuatan Intelijensi Seorang Anak Maka Seorang Coach Membimbing Yang Baik Tentu Tidak Akan Melewatkan Kesempatan Itu Untuk Melatih Mereka Semakin Mahir Meskipun Di usia Ini Mereka Masih Bersifat Mencoba-coba Untuk Kemudian Di tahapan Usia Selanjutnya Mereka Mungkin Lebih Memutuskan Mana Yang Mana Di antara Sesuatu Yang Mereka Sukai Itu Yang Lebih Dominan Menjadi Kekuatan Nah Apabila Proses Pendidikan Mereka Sangat Optimal Di usia 7 Sampai 10 Tahun Saat Masa Kemasan Mereka Menjadi Seseorang Yang Memiliki Gairah Belajar Dan Penjelajah Memiliki Daya Jelajah Daya Daya Eksplorasi Yang Besar Ini Insya Allah Biasanya Mereka Sudah Mulai Menemukan Kesukaan Kegemaran Bahkan Mahir Dalam Beberapa Bidang Yang Mungkin Mereka Sukai Meskipun Meskipun Potensi Bawaan Ini Atau Kekuatan Yang Menjadi Kekuatan Intelijensi Ini Tidak Harus Selalu Berupa Hal Yang Secara Fisik Dapat Ditampakkan Tetapi Ada Banyak Hal Yang Mungkin Masih Aksrak Atau Dalam Bentuk Sifat Dan Sikap Yang Bisa Melahirkan Sikap Produktif Itu Ya Ini Sebagai Kekuatan Yang Mereka Miliki Misalnya Ada Orang-orang Yang Mungkin Memiliki Bakat Untuk Meneliti Memimpin Atau Bahkan Termasuk Bakat Untuk Melindungi Mendamaikan Dan Segala Bacamnya Nanti Kita Bisa Lihat Kecenderungannya Nah Kalau Bisa Anak-anak Sampai Mengenal Dirinya Dan Orang tua Memiliki Keluangan Waktu Dan Pikiran Untuk Mengoptimalkan Pendidikan Personal Bagi Setiap Anak Pola Yang Bisa Kita Ciptakan Di Usia 10 Sampai 14 Tahun Ini Kita Menjadi Mentor Jadi Apa Bedanya Kemudian Mentor Dengan Coach Kalau Coach Mungkin Programnya Lebih Banyak Kita Yang Mengatur Termasuk Target Dan Segala Macam Jadi Posisinya Di 7 Sampai 10 Ini Mereka Ya Tertauan Dengan Program Program Atau Ritme Ritme Yang Memang Direncanakan Oleh Kita Tetapi Kelak Di Usia 10 Sampai 14 Tahun Idealnya Mereka Sudah Mulai Memiliki Ide Gagasan Bahkan Kemandirian Untuk Merealisasikan Ide Dan Gagasan Sehingga Kita Hanya Cukup Memposisikan Diri Sebagai Mentor Gitu Ya Dan Pola Belajar Yang Terbaik Di Usia Ini Adalah Anak Anak Memang Kita Magangkan Atau Kita Terjunkan Dalam Bagam Pengalaman Yang Mengasah Mereka Untuk Belajar Bertanggung Jawab Dan Diharapkan Di usia Ini Anak Anak Mungkin Lebih Fokus Untuk Mengembangkan Bakatnya Dan Masih Terus Kita Membimbing Mereka Untuk Memiliki Kemampuan Dalam Kecerdasan Sosial Dan Kematangan Emosinya Karena Kehidupan Yang mungkin Sedikit Demi Sedikit Menuju Tahap Kemandirian Ini Membutuhkan Kecerdasan Emosi Yang Lebih Baik Serta Kemampuan Dalam Memecahkan Beragam Problematika Sosial Yang Mereka Alami Di dalam Kehidupan Nah Jika Peran-peran Orang tua Ini Dijalankan Dengan Baik Idealnya Pola Hubungan Di atas Usia 15 Tahun Ini Anak-anak Sudah Tumbuh Menjadi Seorang Pemuda Pemudi Dan Mereka Bukan Anak-anak Lagi Mereka Juga Bukan Remaja Sebagaimana Judul Buku Saya Terbaru Pemuda Bukan Remaja Mereka Sudah Siap Untuk Diperlakukan Sebagai Manusia Dewasa Yang Siap Memikul Beban Beban Syariah Juga Beban Beban Tanggungjawab Di Lingkungan Sosial Atau Tanggungjawab Di luar Tanggungjawab Dirinya Dan pada Saat ini Idealnya Kita Bisa Menjadi Partner Yang Baik Dengan Anak-anak Karena Ide Gagasan Karya Ini Sudah Mulai Gayung Bersambut Dengan Anak-anak Syukur Syukur Kalau Kemudian Keluarga Sudah Memiliki Visi Yang Menuju Pada Satu Titik Yang Dapat Diharmonikan Diharmonisasikan Oleh Seluruh Anggota Keluarga Sehingga Anak-anak Bisa Menjadi Partner Dalam Hal Menebar Kebermanfaatan Partner Dalam Amar Ma'ruf Mungkar Bahkan Partner Dalam Hal Mungkin Merintes Bisnis Karir Dan segala Macamnya Kemudian Di usia Ini Kita Juga Perlu Mempersiapkan Anak-anak Laki-laki Kita Untuk Siap Menjadi Seorang Suami Menjadi Seorang Ayah Dan Membangun Keluarga Begitu Juga Anak Perempuan Kita Siapkan Untuk Menjadi Ibu Menjadi Istri Dan Mempersiapkan Mereka Membangun Keluarga Dan Kalau 15 tahun Pertama Ini Terlewati Dengan Proses Pendidikan Yang Memang Memanusiakan Manusia Ini Nanti Sudah Enak Kita Sudah Bisa Berani Memberikan Tantangan Kepada Anak-anak Untuk Belajar Mandiri Mungkin Dimulai Dari Kemandirian Yang Sifatnya Menjalankan Kehidupan Personal Dengan Tanpa Banyak Kebantuan Orang tua Dan Perlahan Secara Bertahap Sampai Dengan Urusan Finansial Ya Jadi Seharusnya Di usia ini Anak-anak Sudah Tidak Tidak Banyak Dibantu Bahkan Idealnya Sudah Lebih Banyak Membantu Dibanding Saudara-saudara Lain Yang Mungkin Masih Berusia Kecil Nah Maka Di usia Ini Anak-anak Harus Ya Semakin Kita Dorong Dan Kita Stimulus Dengan Beragam Tantangan Yang Harus Mereka Pecahkan Serta Tanggung jawab Tanggung jawab Yang harus Mereka Emban Kemudian Kita Juga Mungkin Lebih Intensif Ya Untuk Mengawal Mereka Di Masa-masa Yang Secara Alamiah Lebih Mudah Untuk Jatuh Cinta Memiliki Gejolak Seksual Yang Mungkin Juga Besar Sehingga Anak-anak Mampu Ya Mengelola Hawa Nafsu Mereka Itu Dalam Kolidor Syariah Salah Satunya Dengan Mempersiapkan Kematangan Dan Kesiapan Diri Untuk Menuju Gerbang Pernikahan Dan Di Usia Di Atas 15 Tahun Anak-anak Tidak Hanya Harus Tuntas Untuk Mengurus Pribadi Mereka Menyelesaikan Masalah Pribadi Mereka Juga Sudah Sangat Terbiasa Memiliki Peran Di Dalam Keluarga Kontribusinya Di Dalam Keluarga Nah Di Atas 15 Tahun Ini Kita Tambah Supaya Mereka Mulai Bersemangat Untuk Mengambil Peran Sosial Seperti Misalnya Dalam Lingkungan Masyarakat Sekitar Lingkungan Sekolah Atau Dalam Konteks Yang Lebih Besar Di Skala Nasional Mereka Sudah Mulai Memilikilah Kepedulian Untuk Mengambil Peran Memberikan Kontribusi Positif Atau Memberikan Solusi Dari Permasalahan Sehingga Mereka Tidak Hanya Hidup Untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Tetapi Juga Untuk Kepentingan Yang Lebih Besar Kepentingan Manusia Yang Lebih Luas Nah Namun Sering Sekali 15 Tahun Pertama Ini Terlewatkan Dengan Tidak Tidak Terlalu Optimal Terutama Bila Pendidikan Iman Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Yang Seharusnya Dioptimalkan Di 7 Tahun Pertama Ini Tidak Terlalu Dilakukan Secara Optimal Sehingga Anak-anak Tidak Tumbuh Sesuai Dengan Fitrahnya Yang Mencintai Agamanya Memiliki Kehausan Untuk Mempelajari Dan Mengamalkan Agamanya Tidak Memiliki Tidak Terlalu Memiliki Kecintaan Terhadap Allah Dan Mengamalkan Amalan Yang Dicintai Oleh Allah Atau Juga Keimanannya Tidak Mampu Membuat Mereka Mengelola Hawa Nafsu Mereka Untuk Senantiasa Menjadi Hawa Nafsu Yang Mutmainah Bahkan Keimanannya Mungkin Tidak Sampai Mendorong Mereka Untuk Menjaga Diri Dari Hal-hal Yang Mungkin Dilarang Oleh Agama Oleh Syariat Dan Tidak Sampai Kemudian Keimanannya Ini Memancarkan Cahaya Yang Melahirkan Akhlakul Karimah Jadi Berhati-hatilah Dengan Tujuh Tahun Pertama Bagaimana Imajinasi Positif Yang Kita Berikan Tentang Allah Rasulullah Dan Islam Ini Membuat Anak-anak Bergairah Untuk Terus Belajar Islam Maka Mulailah Dari Memberikan Keteladanan Dan Kisah Teladan Karena Di Masa-masa Ini Anak-anak Masih Sangat Imajinatif Maka Manfaatkan Masa Ketika Mereka Tadi Lebih Suka Dengan Permainan Imajinasi Itu Mari Kita Manfaatkan Untuk Mengenalkan Mereka Terhadap Allah Terhadap Islam Sehingga Mereka Memiliki Gairah Untuk Terus Mempelajari Agamanya Dan Pada Akhirnya Gairah Belajar Itu Melahirkan Amalan-amalan Solih Atau Mungkin 15 tahun Pertama Ini Menjadi Tidak Ideal Ketika Ada Kebutuhan Kebutuhan Dasar Yang Secara Tidak Sadar Kita Abai Dalam Pemenuhannya Seperti Misalnya Perhatian Kasih sayang Penghargaan Sehingga Walaupun Pendidikan Iman Ini Kita Ikhtiarkan Tetapi Faktor-faktor X Ini Membuat Anak-anak Terabaikan Sehingga Proses Untuk Membentuk Jiwa Yang Sehat Ini Jadi Terganggu Ya Bahkan Sampai Bisa Disebabkan Pada Hal-hal Yang Sederhana Seperti Kurang Main Kurang Ngobrol Dengan Keluarga Sehingga 15 tahun Pertama Ini Diwarnai Dengan Masalah-masalah Pengasuhan Yang Diakibatkan Oleh Cara Anak Mencari Perhatian Dengan Cara Yang Negatif Jadi Mudah-mudahan Ya Dengan Kita Mengetahui Masa-masa Kemasan Di setiap Tahapan Usia Tadi Membuat Anak-anak Memiliki Konsep Diri Yang Positif Ketika Sudah Balik Bahkan Diskusi-diskusi Serta Pengalaman Yang Kita Lakukan Bersama Ini Mampu Membuat Mereka Memiliki Konsep Diri Yang Positif Kemudian Mengetahui Tujuan Hidup Selama Di Dunia Kemudian Mengetahui Cita-cita Yang Ingin Mereka Raih Dalam Kehidupan Dan Karena Mereka Memiliki Banyak Kesempatan Untuk Mengenal Diri Mengenal Kekuatan Intelijensi Membuat Anak-anak Itu Bersemangat Untuk Mengabdikan Diri Menghamba Kepada Allah Dengan Ibadah Terbaik Yang Sesuai Dengan Potensi Yang Allah Berikan Karena Jalan Surga Itu Banyak Jalan Surga Itu Tidak Hanya Satu Maka Diharapkan Di Usia 15 Tahun Anak-anak Sudah Mulai Bersemangat Ya Untuk Memilih Jalan Surga Termudah Sesuai Dengan Kekuatan Intelijensinya Baik Mungkin Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kita Buka Saja Forum Diskusi Untuk Mengetahui Lebih Detail Dari Langkah Langkah Yang Tadi Saya Sampaikan Agar Secara Teknis Bisa Diterapkan Di Dalam Keluarga Yang Benar Datangnya Dari Allah Yang Salah Datangnya Dari Saya Sendiri Wabillahi Tafiq Wassalamualaikum Adalah Brokato